Oh, dicomblangin sama sahabat kamu ini. Iya. Ternyata tuh, Kim suka sama Galang. Gue ngerasa bersalah banget sama Kim. Maksudnya gue tak buruk banget, Mas Suya. Kalo andai kata nih, Kim terus terang. Dia suka sama Galang gitu kan. Lo bakal gimana? Gak mungkin sih. Kim tuh sahabat gue banget, Mas Suya. Dia gak mungkin nyakitin hati gue. Lo sama Galang bakal serius apa enggak? Kayaknya kalo untuk kejenjang serius, enggak deh Mas Suya. Kenapa? Ada satu cowok yang ngejar gue banget, Mas Suya. Saya lebih suka sama si Kim, lebih suka sama si Kim. Saya juga sebenernya udah pacaran sama Kim, diem-diem. Saya lebih milih Kim. Karena Kim menggairahkan banget. Pas saya lagi main ke rumahnya, Kim selalu berpakaian seksi gitu. Tapi kenapa lo gak berus-berusin? Karena si Ava juga royal. Dia tiap hari transferin uang. Uang, transferin uang. Uang, 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 uang. Uang, 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 uang. Uang, 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 uang. Uang, 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 uang. Uang, 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 uang. Coba tuh suka sejok ya kan? Keja sampingan ya kan? Nah itu kayaknya ada orang pacaran nih guys Wih ini ada orang korea nih kayaknya nih guys Lagi nyari apa? Ini negara-negara? Lagi api pacaran? Gak Gimana sih? Gimana sih? Pacaran gak? Gak sama dia juga Pacaran atau enggak? Gak ini iya tadi bilangnya Perasaan dengerku Gak perasaan Sayang Maaf ya banget ya Sayang Gimana sih? Eh nah Ini pacarnya yang mana sebetulnya nih? Pacar gue Ini pacar lo? Iya pacar gue Kenapa pacar lo jalan sama cewek? Lain loh Ini sahabat gue Ini sahabat gue namanya Kimberali Oh Kim Tadi orang saya tanya pacaran di blok iya katanya Gak, gak ceposan Gak, gue bercanda lah Gak, gak Lo mau? Coba nih ada orang yang mau Langsung mau nih Siapa tau gak dia? Siapa tau gak dia? Oh gitu? Tau kan kan Oh mau gak? Ikut aja Oh iya Gue gak lah, gue gak lah Ini pacaran kan kalian Gue gak lah Iya Gue ingin ikut aja Oh ini nyamuk Nyamuk ya Nyamuk ya Ngikut Ya lo mau tapi lo mau Ya udah pilih malah Satu dulu yang mau Cari tempat Cari tempat Ada tempat Aku 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 memang harus ya Apa? Hah? Kan aku cantik ya Kan aku cantik ya Ya udah kan lo dari sini dateng bareng-bareng Lo temenin aja sini Sini lah, sini duduk Nah Gitu Oke Namanya siapa tadi? Ava Ava Oh ini pacarnya Ini gak pacar aku gak Ini? Temennya Ava Apa? Temennya Ava Tadi lo boleh pacar lo jalan berdua sama sahabat lo? Ya gak apa-apa Arti-arti lo orang ketiga ada dimana-mana lo? Ava Ava Gitu ya Oh iya Besti banget Besti banget Oh gitu ya Minta ini dong Apa? Klippon 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 Aku deg-dekan di hipnotis Kenapa? Deg-dekan di hipnotis Deg-dekan di hipnotis Kau usah deg-dekan apa Apa namanya tadi ya? Ava Apa-apanya dong? Apa-apa Kalau gitu apa? Ya Dengarkan saya Kamu dengarkan saya baik-baik Pokoknya kalau misalnya kamu lihat api Kamu harus tidur Dari kapas yang itu dalam dari hidung Keluargan namor dan kuali tapi kamu harus tidur Mas ini gak apa-apa yang dari saya nih Gak pamat ya Jangan nama-nama Jangan nama-nama Jangan nama-nama Jangan nanya ke cowoknya nih Tidak masalah? Enggak Tidak masalah enggak pak Tidak masalah Oh ya cowok pengertian Oke Untuk orang yang saya sentuh Dengarkan sugesi saya Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan Tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut Oke, Ava Kamu Ini datang sama pacar kamu nih Iya pacar saya maksudnya Nama kamu siapa? Nama saya Galang Oke Kamu udah berapa lama pacaran sama Galang? Aku udah hampir 2 tahun pacaran sama Galang Sayang sama Galang? Sayang banget lah saya Sayang banget Oke Apa yang kamu suka dari Galang? Yang itu perhatian banget Baik banget Baik banget perhatian banget Oke Kamu Jadi cinta nih ya? Cinta Aku tuh ketemu Galang Karena berkat sama sahabat aku sih Si Kimberly Oh dicomblangin sama sahabat kamu ini Iya Oh Oke Jadi kamu ketemu Galang ini dicomblangin gimana ceritanya? Ya jadi si Galang ini tuh temen deketnya Kim Terus Kim tuh menalin aku sama Galang Makin lama Galang tuh ngasih aku perhatian lebih Jadi care banget sama aku Terus sampai akhirnya aku jadian sama Galang Oke 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 Jadi temen baiknya sahabat kamu Kim nih Comblangin Tapi kemana kalo pergi tuh selalu bareng-bareng bertiga begini nih? Iya Kalo aku Prinsip aku sih mau aku punya pacar atau aku udah nikah Aku pasti tetep jalan sama sahabat aku sih Karena ya Gimanapun keadanya aku tetep sama Kimberly Aku tetep sahabat Oh karena sahabat banget Iya Nah kalo gue tanya nih Misalnya disuruh Mili nih Tinggal di dunia ini tinggal lo bertiga nih Lo ada di satu kapal Dan kapalnya cuma bisa menyelamatin 2 orang Ya Kira-kira siapa yang lo bakal pilih diselamatin di kapal? Cowok lo atau sahabat lo? Sahabat gue sih mas Sahabat lo? Iya Karena gue sayang banget sama Kim Sahabat banget Oke Gimana jadi waktu dulu di Comblangin tuh emang lo minta cari jodoh? Apa Ini? Engga mas Awalnya gue tuh kayak ragu gitu sama Galang Cuman Sahabat gue nih si Kim nih Ngeyakinin gue kalo Galang nih orang yang baik Dan pers buat gue Makanya akhirnya gue jadian sama Galang Tapi gue ngerasa gak enak sih sama Kim Oke oke Gak enak sama Kim Kenapa gak enak sama Kim? Iya Soalnya Ternyata tuh Kim suka sama Galang Kim Oh kemarinnya gimana nih? Iya Kim suka sama Galang Jadi gue ngerasa gak enak sama Kim Gue ngerasa kayak nikung Kim gitu Kim kan sahabat gue Betul? Kim suka sama Galang lo dari mana? Iya Jadi waktu itu gue main ke rumahnya Terus Gue nemui tuh foto-foto candidnya Galang Tapi gue gak mau nanya Karena gue gak enak gue ngerasa bersalah banget sama Kim Setelah gue tak buruk banget maksudnya Setelah gue tak buruk banget maksudnya Tapi lo yakin nih sahabat lo? Lo suka sama Galang? Enggak enggak lah Apa? Enggak mungkin lah gue suka sama Galang Enggak lah kita cuma tetep temenan Kita temenan Temenan hangout Kita emang dari dulu temenan Yaudah gue comblangin Masa gue suka sama Galang gue comblangin Enggak lah itu gak mungkin Apa yang membuat lo yakin kalo sahabat lo Kimnya suka sama Galang? Iya selain gue ngeliat foto-fotonya Gue juga pernah ngeliat daerinya dia sih Kalo dia suka sama Galang Dan dia lebih suka duluan sama Galang Tau gitu kan kalo misalkan dia suka sama Galang Gue bakal dukung dia maksudnya Gitu gak lah gue harus gak Gue jadi ngerasa bersalah banget sama Kim Soalnya gue sayang sama dua-duanya maksudnya Oke coba saya tanya sama kamu Kim Kamu suka sama Galang apa enggak? Enggak Oke selain foto-foto apa lagi tadi lo bilang? Di buku daerinya Di buku daerinya ada tulisan apa? Kim tuh suka sama Galang Sebelum Kim mengenalin gue ke Galang Tapi Kim gak pernah ngomong? Gak pernah dan gue juga gak mau nanya sama Suya Gak enak Gue ngerasa bersalah banget soalnya Tapi dia yang nyumblangin lo dan Nyuruh lo jadikan sama Galang? Iya dia yang nyakinin gue sama Galang Dia nyakinin lo sama Galang Bilang apa dia waktu itu? Ya pokoknya Galang nih cowok yang pas Cowok yang baik buat gue gitu Makanya gue yakin Tadinya gue ragu sama Galang Coba gue tanya Galang Galang tau gak soal ini? Gak pernah tau Apa? Dia gak pernah cerita Gak pernah cerita? Oke Enggak Gak pernah tau soalnya Di daerinya bilang apa ya? Di daerinya bilang apa daerinya? Pokoknya di daerinya tuh Dia tuh mencintai sama Galang Tapi tuh Galang tuh kayak gak ada tanda-tanda cinta sama dia Makanya dia menalin ke gue Enggak Kan gue jadi sedia sama Suya Jadi mau salah bersalah sama Kim Itu sahabat gue banget Ini ngawur sih Aku gak pernah sih story-nya Terus sekarang udah kayak begini nih Apa? Lu pengen gimana gitu? Ya Sebenernya sih kalo setiap jalan Makanya gue sering banget ngasih mereka waktu berdua Aha Karena gue Ngerasa bersalahnya itu Jadi gue biarin mereka waktu berdua Terus kadang gue ajakin mereka hang out Terus jadinya gue yang ngebatauin Jadi biar mereka ada waktu berdua Tapi Kim tuh tetep ngejaga Sikapnya sebagai sahabat gue Dia malah milih untuk gak pergi Berdua sama Galang Karena gak enak juga mungkin sama gue Gitu Oke Nah Gue sengaja ngasih mereka berdua waktu Lu sengaja ngasih mereka waktu untuk berduaan gitu? Iya Lu gak cemburu? Cemburu mas Namanya sayang Cuman kan gue gak rasa bersalah sama Kim Makanya gue Masih mereka waktu berdua Dan lu gak risih Enggak Lu mesra-mesraan juga sama Galang Di depan sahabat lu yang katanya Suka sama cowok lu gitu? Enggak Kalo gue sih tipe kalinya yaudah Kalo pacaran-pacaran aja Cuman mungkin ada Ya beberapa waktu gue berduaan Tapi gue lebih Belakangan ini lebih sering ngasih mereka waktu berdua Lu setiap jalan sama Galang bertiga gitu Lu pernah mikirin perasaan Kim gak? Mikirin banget mas Makanya kayak Ya gimana ya perasaan Kim ya Makanya kadang gue suka cabut gitu Kayak tadi gue cabut Biar mereka tuh ada waktu berdua Kayak gitu mas Oke Biar sengaja gitu Biar mereka ada waktu berdua Kayak gitu mas Nah Kalo andai kata nih Kim terus terang Dia suka sama Galang gitu kan Lu bakal gimana? Gak mungkin sih Kim tuh sahabat gue banget mas Uya dia gak mungkin nyakitin hati gue Karena dia pasti juga gak mau lah Pas sahabatnya sendiri Dia lebih milih gue Lebih bertahani persahabatan kita Kita udah lama sahabatnya mas Oke Nah Sekarang Dalam kondisi begini gitu Lu sama Galang bakal serius apa enggak? Kayaknya kalo untuk kerjaan yang serius enggak deh mas Uya Hmm Kenapa? Soalnya tuh Galang tuh akhir-akhir ini kayak cuek mungkin Karena Balas mendam kali ya Atau gimana Karena sikap gue yang kemarin-kemarin cuek juga ya Karena maksud gue gue Masih Jadi waktu mereka berdua gue ngerasa bersalah sama Kim Terus Ada satu cowok yang emang ngejar-ngejar gue banget mas Uya Tuh ada satu cowok yang ngejar-ngejar lu maksudnya? Jadi dia nih temen deket gue dari sekolah Kebetulan dia juga deket sama keluarga gue Dan orang tua gue juga nyuruhnya gue nikah sama si temen gue ini namanya Raden Tapi gue gak mau Gue sayang sama Galang Cuman gue juga gak mungkin nikah sama Galang Karena kan Kim suka sama Galang Oke jadi lu lagi deket sama temen lu namanya Raden Iya dia tuh nembak gue setahun sekali maksudnya Tapi selalu gue tolak Nembak lu setahun sekali? Iya Soalnya gue gak Gue gak mungkin kan nerima Gue lagi sama Galang Tapi lu pernah pergi berdua-dua sama Galang tanpa Kim? Pernah maksudnya tapi gak terlalu sering Karena kita lebih sering bertiga Gimanapun keadanya gue tetep jalan sama Kim juga sama cowok gue Terus juga ya akhir-akhir ini dia Galang tuh sering borong Kalo gue telepon tuh kayak pengennya udahan mulu Terus kalo gue telepon balik kayak di panggilan lain Gue gak tau dia teleponnya sama siapa Terus waktu itu gue ngajak dia jalan Dia gak bisa dia bilang sakit Gue tanyakan sama orang tuanya Tapi kata orang tuanya dia jalan sama temennya Gue gak tau dia jalan sama siapa Uang gitu udah gak care lagi sama gue Makanya gue juga agak ragu juga sih untuk kejenjang serius Sama yang gara-gara satu cowok temen deket gue itu Yang udah ngejar-ngejar gue mulu Mas Uya Nah sekarang Raden terakhir nembak lu apa cowok itu? Baru dua minggu yang lalu Mas Uya Apa jawaban lu? Gak mau Mas Uya Gak mau cuman kalo misalkanpun gue nikah Gue kejenjang serius gue gak mungkin sama Galang Gue pasti sama orang lain atau mungkin Raden yang akan nikah sama gue Tapi lu cinta sama Raden ini? Ya cinta bisa nunggu sendirinya Mas Uya Dengan berjalannya aja lah gue berusaha untuk mencintai aja nantinya Mungkin kalo gue nikah pun gue nunggu Kalo nikah sama siapa nih? Ya sama Galang, cowok yang lain Gue nunggu Kim punya pacar dulu Atau Kim nikah dulu deh pokoknya Baru gue Oh gitu kalo Kim gak punya pacar gak punya pacar juga? Ya makanya gue masih estimasi setahun ini Mas Uya Kalo misalkan sampe setahun ini dia belum punya pacar Atau belum nikah ya gue bakal izin sama Kim untuk nikah duluan Gitu Mas Uya Dan itu pun juga kayaknya gak mungkin deh Mas Uya Nikah sama Galang gue gak mau nyakitin hatinya Kim Ya mungkin gue nikah sama si Raden Nikah sama Raden, kenapa lu buru-buru nikah? Gak apa-apa Mas Uya gue capek juga main-main gue juga mau ngasih galang aja ke Kim gak apa-apa Gue juga tau Kim tuh orang baik Dia juga gak akan nyakitin perasaan gue Mas Uya Dia juga gak akan ngambil galang juga Karena dia tau itu pasti nyakitin gue juga kalo dia sama galang Dan ujung aja juga pasti nanti gue tau Kim gak akan ada yang jadi sama galang Karena saling nyakitin nantinya kalo kita ada yang ngasih-ngasih sama galang Oke yaudah sekarang dengarkan gue aja gini dengarkan sugesti gue Intinya adalah lo harus terbuka sama sahabat lo Tanya sama sahabat lo bener gak lo suka sama galang Jangan-jangan mungkin dia pernah suka dulu Tapi sekarang udah gak bisa juga Apa? Gak pernah Gak pernah suka sama sekali? Gak pernah Tanyakan aja kalo siapa tau tuh juga Lo cuma perasaan lo doang sahabat lo pernah suka atau pernah suka sama galang? Pacar lo Jangan sampe lo udah sekarang mau mengorbankan pacar lo demi sahabat lo Karena sahabat lo juga ternyata sama galang sama cowok lo biasa-biasa aja Ya kan jadi itu ketepukaan komunikasi Dan kalo emang art lo nanya sama Kim Ternyata emang Kim bener suka sama galang Yaudah lo ngomongin gimana baiknya Kan intinya komunikasi lebih baik dibanding lo diem-dieman Ngobrol daripada lo menyesal di kemudian hari Dan kalo begitu Untuk orang yang saya sentuh dengarkan saya Tepok tangan akan bangun karena kamu Ya Ulas banget ya Tadi kamu barusan ngomong apa? Terima kasih. Kalau gitu ngapain gue coblangin lo sama Galang? Tapi lo gak jujur sama gue, Kim. Tapi kan gue udah coblangin lo. Disini gue yang ngerasa bersalah lo. Oke, sekarang ini ya. Ceritanya. Kamu lo mau gak dipnotis? Enggak. Enggak. Enggak? Enggak. Lupa. Kenapa gak mau? Udah terus aja. Enggak, jangan deh. Galang aja, Galang aja. Kamu? Kamu? Ya udah deh. Banyak unek-unek juga. Banyak unek-unek juga. Banyak unek-unek juga? Kamu tuh orang Korea Utara bukan sih? Orang Korea Utara. Kayak orang Korea. Coba, lo gak mau buat saya sekali lagi? Enggak. Enggak pernah. Oke, mau dipnotis apa enggak? Enggak. Oke, pikir-pikir dulu. Sekarang Galang deh. Coba, kalau mau ada kamu duduk di belakang saya. Oke. Dengarkan sugesi saya. Oke ya. Kalau kelihatan api kamu harus tidur ya. Kalau kelihatan api harus tidur. Tarik napas yang di dalam dari hidung. Keluarkan yang murah. Dan kalau kelihatan api kamu harus tidur. Tidur. Oke. Untuk Galang. Dengarkan saya. Galang. Tadi... Mendengar pengakuan Ava apa? Komentar kamu. Apa yang di dalam pikiran kamu? Ya, berat juga dalam pikiran saya. Soalnya dia gak mau nikah sama saya. Padahal saya udah siap buat nikah sama dia. Tapi lo sering cinta gak sama si Ava? Saya? Iya. Saya sayang banget sama dia. Cuma saya lebih suka sama si Kim. Lebih suka sama si Kim. Kamu lebih suka sama Kim? Ini ngaur deh. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Gimana sih? Gak mungkin sih mas. Kayaknya gak mungkin. Soalnya Kim kan ngaur deh kayaknya. Oke, maksudnya lebih suka sama Kim tuh. Maksudnya gimana ya? Iya, saya juga sebenernya udah lihat sama nikah sama si Ava. Cuma hati saya bingung. Karena Kim juga selalu memprioritaskan waktu untuk... Berdua untuk saya. Berbagi cerita gitu. Namanya kan kita temenan juga kan. Jadi... Ya... Saling denger lah cerita satu sama lain. Tapi ini sampe suka loh sama kamu. Kenapa, kenapa? Saya juga sebenernya udah pacaran sama Kim. Diam-diam. Ih, ngaur sumpah. Gimana sih? Oh, no. Enggak, enggak. Amu pacaran sama si Ava. Oke, oke, oke. Oke, dengerin dong. Amu tenang. Eh, udah gua duga tadi awalnya kan. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Oke, apa yang lu suka dari Kim tuh apa? Kim itu orangnya baik. Ah. Bisa curhat sama dia tentang si Ava. Terus bisa ngajak hack out bareng. Pokoknya, klub kesah. Saya sama dia tuh ke dia doang. Ke si Kim doang. Oke. Udah berapa lama pacaran sama Kim? Ya, kurang lebih setengah tahun lah. Setengah tahun? Setengah tahun? Kita pacaran dua tahun. Mas, kita tuh nggak pacaran. Dia selalu ngerti kali. Orang gimnotis? Nah, nah, nah. Berarti lu selingkuh dong? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi, tapi demi menjaga perasaan dia, sebenarnya saya juga sayang sama si Ava. Gitu? Iya. Saya tuh terbebani banget. Ah, ngawur. Terbebani karena dia kan udah ada calon katanya tadi dia ngomong. Tapi kan lu baru tau tadi? Iya. Tadi juga saya dengar kaget pas dia mau dijodohin sama yang namanya Raden tadi. Makanya saya shock banget. Oke, sekarang gini deh. Lu suka sama Kim tuh apanya yang kelebihan Kim daripada Ava? Kim itu lebih banyak waktu buat saya dibanding sama Ava yang ngabisin waktunya. Segera saya telepon dia, dia selalu sibuk terus. Gak ada waktu buat saya. Ya, bukan berarti kalian pacaran kan? Kita gak pacaran kan aku bilang. Tadi dia bilang pacaran satu setengah tahun loh, Kim. Kamu tuh sahabatku. Wah. Oke. Sekarang gini deh. Kalau lu sekarang suruh milih Kim sama Ava. Lu lebih milih siapa? Saya lebih milih Kim. Karena dia selalu berbagi waktu buat saya. Lebih banyak. Dia milih Kim. Kalau emang udah suka kamu dari awal. Aku kan pasti bakal bantuin kamu sama Dalak. Kalau aku gak suka dari awal gak mungkin aku cobain kamu. Ya terus kenapa jadinya kayak gini. Aduh aku kayak begitu loh. Terus kenapa jadinya kayak gini. Kalau emang kamu suka dari awal aku bantuin kamu. Aku kan gak suka sama dia. Kamu gak jujur sama aku kalau cobain aku sama dia. Bilang kalau kamu rupa sama dia. Aku bakal bantuin kamu kok. Aku gak bisa. Kamu sama abad kayak gini. Kan dia suka sama kamu. Bukan sama aku. Gimana coba aku sedihan sama dia. Tapi kalian jalini hubungan di belakang aku. Gak ada hubungan apa-apa. Oke kita mau lanjutin gak nih? Lanjutin gak nih? Gak ada hubungan apa-apa. 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 Terus Kim juga nanya. Kapan saya putus sama Ava? Eh mau ngapain. Astaga gak pernah gak pernah. Mau ngapain. Mungkin aku putus sama Galang. Mau gantian. Aduh enggak. Kamu diipotis deh gantian deh nanti deh. Aku mau gantian. Enggak 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 enggak. Terus apa lagi yang lo suka dari Kim? Terus Kim kalo pas saya lagi main ke rumahnya. Kim selalu berpakaian seksi gitu. Wah gila ini. Saya gak pernah tau gue sih ya. Gue gak pernah tau. kalau gue ajakin jalan-jalan sama lo ya rumah lo oke oke yaudah yaudah intinya kalau sekarang disuruh milih antara Kim dengan apa kamu milih siapa saya lebih milih Kim karena Kim menggairahkan banget menggairahkan apa-apa soalnya ada tato nya di tangan jadi orangtua saya enggak setuju baru dipermasalahin sekarang kalau udah jadian sama Kim saya mau suka cewek ada tato nya kalau cowok-cowok disini lebih suka cowok-cowok disini lebih suka cowok cewek ada tato ya kalau mas kalau mas cowok dato ya ya udah jadilah lebih milik Kim iya oke terus kenapa enggak putusin apa kalau gitu sebenarnya udah lama memutus buat mutusin si apa-apa putusin gua putusin gua aja tapi nggak tega juga karena hubungannya udah lama jadi jadi pikiran saya udah terbebani oke galau gitu tapi kenapa enggak putus-putusin karena karena siapa juga royal dia tiap hari transferin uang lo buat jajanin Kim pasti buat jajanin lo ngapain gua juga nggak pernah dijajanin jadi lu nggak pernah traktir Kim nggak pernah tapi diem-diem saya transfer uang buat bikin dari uangnya apa iya oh udah udah kita bangunin aja ya dengarkan saya ya tarik napasnya dari hidung keluarkan mulut dan kalau denger tepok tangan bangun oke 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 saya sama apa enggak sayang banget apa sayang banget saya sayang banget gak pacaran sama sahabat gue beneran aku sayang banget sama kamu aku tuh bener sayang sama kamu ngomong apaan sih dia saya nggak ngerti Mas tadi kamu kayak gitu pacaran sama pacaran ya aku aku nggak pacaran sama dia beneran beneran aku nggak pacaran aku aku milih kamu 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 milihnya game oke Araya ya 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 Waduhu kamu tunggu dulu kamu tunggu dulu waduh tunggu mau kemana dulu mbak 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 lu gak ngasih mau gua lu gak ngasih mau gua iya kita ngasih mau bakal kenapa gua aja ngasih enak sama lu dan lu suka sama galang tapi lu pacaran sama galang berarti lu mau pacaran deh lu aku gak bicara, nantai dulu lu misalnya mau tanya sama Uki, mau pacaran bener gak? enggak, jujur lah serius enggak, tadi dia bilang pacaran sama dia iya itu karena dia ngaur dengan lu aku bicara apa? tanya apa? lu ngaku aja lu tinggal ngaku aja sih ini sabun ya tadi aku bilang, aku sabunnya apa kamu gua arca kan sama enak sih capek apa? kenapa yang aku pacaran sama dia ini kalo lu temen gue, lu sahabat gue lu gak akan kayak gitu sama galang dendek, ambil ambil tamponnya deh masaknya tampon lu masih di gua aduh ngomongin dulu, copot dulu mas, ini jangan matah copot dulu jangan ini malah cara paling kan ngomong deh tinggal jujur aja apa kesalahannya sih tinggal jujur doang susah banget buat jujur karena aku udah jujur luar lagi capek gua luar lagi capek gua luar lagi capek dari tadi aduh gua mau pulang lu urus deh itu berdua deh tuh pacaran tuh mau kayak gimana kek udah ayo pak dan pulang enggak, orang mobil mobil gue pulang lah berdua apa apa udah 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 tinggal aja oke guys tadi tim kita udah nyamperin mereka biar mereka tenang dulu dan yang pasti kita akan tayangin kalo mereka udah ada persetujuan dari mereka udah ditayangin ya kalo kalian ada yang mau dimotis juga ada punya masalah kirim ke email dibawah ini ya ya bisa jadi saya datangin kalian atau nanti kita atur lah bagaimana ya kalo ada masalah ya siapa tau saya bisa mampir ke rumah kamu ya ya